Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Santri-santri tidak dirasa ternyata perjalanan kita di semester 2 akan memasuki tengah semester Yang mana insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan PTS ya penilaian tengah semester Untuk mempertimbangkan hal itu maka bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas-tugas silahkan kalian kumpulkan agar nantinya tidak menumpuk di belakang Karena kalau nanti menumpuk di belakang malah repot sendiri Nah untuk materi yang akan kita nilaikan atau akan kita ujikan di PTS kali ini ada 2 bab Yaitu bab Vilfasul di dalam kelas dan juga bab Vimaktabatil Madrosah di perpustakaan sekolah Nah kalau gambaran soalnya Gambaran soalnya Nanti yang pertama akan disodorkan sebuah gambar Kemudian santri memilihnya Contohnya disitu misalnya ada gambar peta Nah nanti pada ABCA-nya nanti bahasa aramnya peta itu apa Bisa khorito atau maktabah atau khizana Nah nanti kalian memilih yang sesuai itu yang pertama Kemudian nanti juga disediakan sebuah deskripsi tentang sesuatu hal Misalnya Saya adalah Barang yang berbentuk kotak Kemudian saya bisa hidup jika disalurkan ke listrik Nah saya bisa digunakan untuk mengetik Untuk menggunakan internet dan lain-lain Apakah saya Nah berarti jawabannya komputer seperti itu ya Nanti disediakan sebuah deskripsi Kemudian ada juga soal melengkapi Disitu ada sebuah teks Ya contohnya seperti ini Coba saya carikan contoh soalnya Contoh soalnya Nah seperti ini Seperti nomor 5 Titik-titik Kutubutafsir Kutubulfik Nah itu nanti jawabannya Kira-kira kalimat yang Tepat untuk melengkapi Titik-titik tersebut itu Kalimat apa Seperti itu Kemudian Nanti ada juga Yang suruh Mengartikan Kata yang bergaris bawah Contohnya disini Ada pangka ini Nah misalnya seperti ini ya Seperti ini contohnya Pasti ini contohkan Nah misalnya Nomor 9 Nah kemudian Ada soal misalnya Yang digaris bawah Al-Jaridah Terus Apakah arti Kata yang bergaris bawah Berarti kalau Al-Jaridah Nanti artinya Koran Semacam itu soalnya Kemudian ada juga Yang menerjemahkan Ke bahasa Arabnya Misalnya Saya akan pergi ke masjid Nanti bahasa Arabnya apa Ada juga yang sebaliknya Misalnya Akraul Quran Nah itu artinya apa Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia Itu ada Dan yang terakhir Itu tentang Gramatikal Tentang gramatikal Yang kemarin kita bahas Itu ada Muktadda Khobar Kemudian ada Khobar Mukoddam Muktadda Muachor Nah itu pengertian Pengertiannya itu apa Nanti ada keluar Semacam itu Itu kurang lebih Gambaran untuk PTS yang akan Kita laksanakan besok Nah ini contohnya Kalau menerjemahkan Ke dalam bahasa Arab Seperti ini Perpustakaan Perpustakaan sekolah Di belakang kelas Nah ini bahasa Arabnya apa Oh iya juga Ada juga yang Mengurutkan Contohnya seperti ini Susunlah kata berikut Menjadi kalimat yang benar Ada kata Fi Ada Al-Qutub Ada Al-Hizana Itu nanti diurutkan Menjadi Teks yang benar Intinya Semua soal itu Diambil Dari Buku yang kita pelajari ini Dua bab tadi Yang Filfas Filfasol Ya Di dalam kelas Dan juga Fimaktabatin Madrosa Di permustakaan sekolah Yang Mana Di dalamnya Meliputi Al-Mufrodat Kosa kata itu Nanti keluar Al-Hiwar Percakapan Itu juga keluar Al-Qiro'ah Atau bacaan Juga keluar Dan Gramatikal Atau At-Tarokib Itu keluar Seperti itu ya Ya untuk Latihan Kalian Boleh mengerjakan Soal-soal Yang ada di Buku kalian Iseng-iseng Mengerjakan Mengerjakan Yang penting Kalian Tetap berusaha Ya insya Allah Pak Sini Kasih kisih-kisihnya Besok Pas Ya menjelang Atau Beberapa hari Sebelum PTS Insya Allah Pak Tak kasih kisih-kisihnya Kalian pelajari saja Dulu Materi-materi Yang ada di Buku Paket kalian ya Dua bab Dua bab itu Mulai dari Al-Mufrodat Al-Hiwar Al-Kiro'ah Dan At-Tarokib Nah jika menemukan Kesulitan Nanti boleh Langsung Ditanyakan Ke Pak Saini Mungkin ini Untuk Pembahasan Kali ini Intinya Besok Minggu depan Mulai PTS Materi Yang akan Di Ujikan Itu Dua bab Ya Fil-Fasol Dan Fi-Maktabatil Madrosah Nah setiap soal Nanti Mencakup materi Mufrodat Al-Hiwar Kemudian Al-Kiro'ah Dan At-Tarokib Seperti itu Dan Itu Tugas-tugasnya Yang belum Dikumpulkan Kalian Kumpulkan Ya Untuk Kali ini Tidak ada Tugas Pak Saini Hanya ingin Menyampaikan Itu saja Persiapan Buat PTS Kalian Silahkan Dipelajari Ini ada Beberapa Soal Malah Banyak Soal Kalian Kerjakan Kerjakan Mencoba Mengerjakannya Yaudah Itu saja Bila nanti Ketika Kalian Mencoba Mempelajari Materi Yang kemarin Ataupun Mencoba Mengerjakan Ternyata Ada Kesulitan Silahkan Ditanyakan Kita Akhiri Nah Satim Di Rasatana Bilhamdallah Waddu'ah Ma'an Alhamdulillah Rabbina Alamin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asuri Innal insana Lafih khusrin Illah Illallazina Amanu Wa'amilu Salihati Watawasawbil Haqi Watawasawbi Sober Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh